Intro Di Traskrimumpol Dajambi kembali menggelar rilis berbagai macam kasus yaitu kasus pemerkosaan, pencabulan dan pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca. Dari berbagai macam kasus tersebut barang bukti yang disita yaitu 2 buah baju, 2 unit sepeda motor, 2 unit handphone dan uang tunai sejumlah 28 juta rupiah. Serta dihadirkan juga 5 tersangka dari berbagai macam kasus yang berbeda. Di Reskrimumpol Dajambi Kompas Pol Anis Purnawan mengatakan, ada beberapa kasus yang dirilis saat ini, yaitu kasus 363, curat dengan modus pecah kaca dan kasus pemerkosaan pencabulan. Kasus modus pecah kaca tersebut pelaku menggunakan batu untuk memecahkan kaca mobil dan mengambil uang sekitar 500 juta rupiah yang berada di dalam mobil tersebut. Tersangka ditangkap di wilayah Sumatera Selatan dan 2 orang yang sudah diamankan. Pada kasus pencabulan, korban tertarik dengan informasi dari masyarakat bahwa pelaku bisa menggandakan uang. Pelaku menggunakan modus memberi minuman kepada korban dan dalam minuman tersebut mengandung alkohol. Saat ini ada 4 korban yang diamankan dan pelaku melakukan aksinya di Kumpi Ulu Muharro Jambi. Pelaku pencabulan dan pemerkosaan dikenakan pasal 290 KUHP dan 378 KUHP dengan hukuman penjara minimal 7 tahun penjara. Dan pelaku kasus pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca tersebut dikenakan pasal 363 KUHP dan hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Jambi, Pegi Navita, Tribrata TV Salam Tribrata Jambi, Pegi Navita, Tribrata, 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 Terima kasih.